Melon jenis Sagami ini ya. Sagami RZ. Ini varietas apa nih? Varietas ini kita ambil benihnya nih langsung dari Belanda nih. Dari Belanda? Iya, ini premium. Di kita benihnya belum ada? Belum. Jadi apa keunggulannya dibanding dengan melon lokal? Tingkat kemanisannya jauh lebih manis. Lebih manis? Ini brix-nya tingkat kemanisannya bisa diangka 14-15. Melon-melon premium ini yang adanya di supermarket-supermarket atau toko-toko buah yang... ...emang kelas atas ya. Ini kalau dari Kang Haris begitu panen, berapa satu kilonya? Untuk hama pasti ada ya namanya hama. Kalau di melon itu hama paling ditakuti itu namanya kutu kebul atau whitefly. Ini kenapa harus hidroponik? Jadi sebenarnya kebun kita tuh ada tiga jenis ya. Kita ada hidroponik, kita ada soil, langsung tanah, ada pakai polybag. Media tanamnya kita pakai. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo abang-abangan gue, ade-adean gue, ketemu lagi dengan gue, Pertani Ganteng, Abang Narji, si Juragan Lahan. Sekarang gue ada di mana nih? Ini kita lihat kanan-kiri ini adalah Greenhouse. Dan ini adalah kawasan Gadok ya. Gue berkunjung ke Kebun Rasa, ini di daerah Cisarua, Bogor. Kita akan bertemu dengan Kang Haris, penanggung jawab di sini. Kita akan membahas tentang bagaimana pembudidayaan Melon Sagami dengan metode hidroponik. Kayaknya bakal seru banget ya. Tapi jangan lupa, sebelum nonton sampai habis, subscribe, like, share, dan komen yang belum subscribe ya. Yuk ikutin yuk, ini seru nih, Melon! Melon! Selamat menikmati! NAMAS KASIKARAN NAMAS KASIKARAN NAMAS KASIKARAN NAMAS KASIKARAN selamat menikmati daerah puncak sini wah melonnya banyak banget waduh ini kayak surga buatan nih Assalamualaikum Waalaikumsalam sehat Kang Haris sehat waduh sehat mana nih orangnya apa melonnya dua-duanya sehat nah maaf nih Kang Haris ya ini namanya Kang Haris ya pengelola kebun rasa yang sekarang kita akan membahas melon jenis Sagami ini ya Sagami RZ Sagami RZ ini varietas apa nih varietas ini kita ambil benihnya nih langsung dari Belanda dari Belanda iya ini premium di kita benihnya belum ada belum bedanya sama melon yang lain apa melon kita kalau dibandingin melon lokal itu kalau lihat di pasar itu kan melon besar-besar banget kalau di sini tuh paling besar-besarnya paling besar itu sampai dua kilo paling rata-rata satu setengah kilo lah satu kilo sampai satu setengah kilo tapi apa keunggulannya dibanding dengan melon lokal tingkat kemanisannya jauh lebih manis lebih manis ini bricksnya tingkat kemanisannya bisa di angka 14 sampai 15 kan kalau melon-melon lokal paling di angka 12 itu udah manis banget tuh ini belum manis lagi ya makanya kita masih impor dari Belanda masih impor dari Belanda ya tapi bisa tumbuh di sini ya bisa itu dari Rijuan namanya dari Rijuan iya sekarang saya mau tanya nih kalau melon ini bibitnya dari Belanda harga bibitnya beda dong beda berapa benihnya benihnya aja sebiji itu 3 ribu jadi satu pack itu isi seribu harganya 3 juta berarti satu plastik itu isinya 3 juta harganya 3 juta isinya seribu iya 3 juta isinya seribu biji satu benih itu cuma untuk sekali produksi satu kali produksi gak bisa tumbuh lagi gak bisa karena kan ini hibrida oh gitu itu pengetahuan ya buat lu semuanya ya tentang melon ini melon-melon premium ini yang adanya di supermarket-supermarket atau toko-toko buah yang emang kelas atas ya karena harganya juga emang beda gitu jadi kalau dari Kang Haris begitu panen berapa satu kilonya kalau kita biasa jual itu ke Farley ada ya salah satu modern market lah ya kita jual per kilo itu 27 27 karena udah masuk pasar udah kena pajak segala macem mungkin disana berlipat-lipat harganya ya terakhir saya nih info nih pernah lihat di supermarket nih mereka kirim gitu itu harga per kilonya dia jual 65-75 ribu oh segitu sambil lihat-lihat nih Kang Haris ya iya bangga silahkan nah ini Kang Haris iya ini kan kayaknya pertumbuhannya kurang rata juga ya ada yang ini ada yang kayak saya nih agak bulat dan ini udah kayak Kang Haris sebenarnya ini umurnya sama ya sama-sama-sama pindah tanamnya sama semua pindah tanam sama emang penyimanyain dulu? semai dulu semai? itu sampai berapa minggu, berapa hari? semai itu sekitar 7 hari sampai 10 hari ini kenapa harus hidroponik? jadi sebenarnya kebun kita tuh ada 3 jenis ya kita ada hidroponik kita ada soil langsung tanah ada pakai polybag media tanamnya kita pakai kokopit oh kokopit iya itu hasilnya bedanya dimana? jadi untuk hasil sih memang masih terbilang masih lebih baik di hidroponik ya berpengaruh ya? berpengaruh karena nutrisinya kan pasti untuk di hidroponik ini mereka lebih teraliri dengan baik lah gitu iya karena terus airnya mengalir ya iya betul ini ada hamanya gak nih? untuk hama pasti ada ya namanya hama kalau di melon itu hama paling yang paling ditakuti itu namanya kutu kebul atau whitefly oh itu dia semua penyakit juga tuh banyak banget tuh kawan-kawan tuh kintikatornya tuh biasanya kalau udah banyak tuh kita goyakin aja tuh dia terbang gitu ya cuma untuk whitefly kita alhamdulillah bersyukur sudah menjak awal tahun sudah tidak pernah terserang lagi gitu ini kan dari bibit 3000 kita tanam hidroponik iya tumbuh lah buah iya jadi ada seleksi buah kalau empat-empatnya kita biarin dia tumbuh dia jadi berbuah itu malah gak maksimal hasilnya gitu bang jadi yang termasuk yang maksimal yang mana nih dari usia ini dengan kalau merosinya ada nih kayaknya bagus banget nih kang arisnya boleh nih kayaknya ya jauh keliatan nih ya kayaknya maksimal banget ya iya jadi kalau melon itu dia makin seratnya makin keliatan itu makin keliatan manis maksudnya gini ini kayak ini kan nih ini seratnya nih keliatan bagus banget nih bang nih seratnya keluar nih bang nih otot jadi kayak otot ya iya seratnya makin keliatan seberserat itu dia berarti menandakan cara gampang ngeliatnya itu kalau seratnya banyak itu biasanya manis gitu sebelum kita tes break ya bisa keliatan ya iya ini masa panennya dari mulai kita mindahin benih ke sini berapa lama kita harus nunggu bisa dipetik 70 hari 70 hari lumayan ya setahun itu kita bisa tanam 4 kali setahun bisa 4 kali iya dengan benih yang beda ya bentuknya ya varietasnya varietasnya kita itu kita itu tanamnya sagami fujisawa sama aresu kalau fujisawa itu yang dalamnya oren oh iya iya kemarin kita sempat ada di GH yang nomor 6 cuma udah selesai panen kita nyari benihnya susah bang sebenernya di pasar itu fujisawa laku banget ya peminatnya besar nah ini kang aris dari ini kan kita tau ya semuanya ada begitu buah kan gak rata tingkat manisnya gak rata itu berarti ada klasifikasi sendiri ya yang untuk masuk supermarket berarti yang kelasnya seperti apa yang dilempar di luar supermarket seperti apa betul jadi disini kita membagi 3 klasifikasi ada grade A grade B grade C grade A itu udah pasti bricksnya dianggap 14 itu manis banget dan besar buahnya itu minimal 0,9 kilo yang diterima di supermarket nah 0,8 sampai 0,9 masuk grade B dibawah 0,8 masuk ke grade C gitu nah yang di grade A itu nanti saya bilang range harganya 25 sampai 27 gitu kalau yang grade B itu 20 sampai 25 ribu yang grade C dibawah 20 ribu ini apa sih mas yang sampai mas haris itu kepikiran mengelola ini gitu kan karena sedangkan orang itu orang kayak tampang maris mendingan kerja kantoran atau gimana ini kerja di kebun iya passion sih bang jadi memang mengelola tanaman ini kan benda hidup ya harus pakai perasaan gitu kita harus senang lu hati-hati ya kalau mau orang yang suka bertani perempuan itu gampang kelopak-kelopak aduh karena perempuan aja kita rawat betul 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 sekali jadi orang yang suka pohon itu biasanya artinya romantis iya jadi kita setiap hari itu ketemu sama makhluk hidup gitu ya ya soalnya kita kita kayak berdialog ya kan maris ya betul jadi kebanggaannya itu bahkan kadang kalau satu buah busuk tuh bener rasanya itu sedih gitu kayak aduh sayang gitu kenapa bisa sampai busuk kita evaluasi gitu kan terseran kalau gagal panen keseluruhan sih alhamdulillah belum cuma kalau busuk itu tadi sempat ada kayaknya sudah dicabut sama yang kerja harian itu ada jadi buahnya pecah gitu busuk itu ada jadi kalau udah kayak gitu ini kan kayak gini nih contohnya ini kan tadinya kan kita tanam kan full ya ini kan udah ada yang kecabut nih bang nah ini berarti ini berarti ini ada dua tuh ya nah berarti ini kemarin nih dia ada indikasinya antara busuk atau gagal polinasi istilah polinasi itu ya ya polinasi itu kan dikawinin lah antara bunga jantan dan betina gitu nah kita pake benih kita pake belebah gitu tapi kadang ada yang kelewat mungkin lebahnya kan gak hinggap gitu ya cuma memang paling optimal saat ini untuk melon pake lebah ini berarti disebar lebah disini sebar lebah untuk dimasak polinasi satu minggu bang lebahnya pada kemana sekarang ya udah kita keluarin bang kan udah selesai polinasinya oh abis itu lebahnya udahlah dia pergi gitu ya iya itu lebahnya sendiri kita harus ada peternakan atau ada supplier kita beli dari supplier sih kalau untuk lebah berarti memang prosesnya ya abang-abangan gue ada dan gue kok gue nanam melon gak berbuah-berbuah ada yang namanya proses polinasi kita mengawinkan antara bunga jantan dengan bunga betina ya bener sebenarnya itu bisa manual sih bang pake tangan bisa bisa kita nanti tau mana yang jantan mana yang betina cuma kadang yang namanya kita manual kita gak tau dia masa kawinnya kapan jadi kadang ada namanya gagal polinasi gitu kita dulu pernah manual cuma ya itu kalau manual kita sering ngalamin gagal polinasi bang nih contoh bunga jantan yang mana nih Kang Haris kan udah pengalaman nih ini udah gak ada nih bang oh udah gak ada ya ini masih pun bunga nih kita udah gak tau nih jantan atau betina ya betul dia udah gak akan kawin lagi nih gitu oh ya emang setia dia berarti ya sama pasangannya cuma satu gitu nah ini Kang Haris ini berarti yang sekarang kita lihat ini usia berapa nih melon-melon ini ini kan kalau dari dari segi kita kan nyebutnya kan hari setelah tanam ya setelah pindah tanam kesini ini udah dimasuk di umur 60 HST 60 HST oke berarti berarti sekitar seminggu lagi ini udah kepanin dong dua minggu lah dua minggu ya dua minggu lah nanti kira-kira sebesar mana nanti ya dua minggu lagi lah gitu kalau segini sih emang belum enak rasanya ya belum belum bang belum ada rasa deh ya belum oke ini Kang Haris kita udah bisa melihat ini mungkin para petani milenial yang pengen memulai usaha seperti ini tadi udah tahu tuh harga bibitnya itu 3 juta rupiah satu plastik untuk seribu benih iya nah ini untuk green house ini berapa kira-kira untuk bersebut ini green house ini kan kita menggunakan besi campuran sama bambu ya kita bukan bukan yang kayak banyak green house sekarang kan bener-bener full besi gitu ya jadi ini kita konstruksinya ini kita semi lah semi dari kita pakai bambu dan juga pakai besi nah ini kemarin itu kita bangun 2 green house itu 150 150 juta untuk 2 green house untuk 2 green house itu udah termasuk instalasi airnya semua belum itu baru bangunan green house baru bangunannya saja nah kalau untuk ininya biaya buat dainasinya ini untuk biaya untuk sistem hidroponiknya ini ini kan satu paralon itu saya mohon maaf nih bang kalau untuk harga per harganya gitu ya karena ada tim konstruksinya saya belum tahu nih bang nah ya berarti kita butuh kelihat nih butuh kebutuhan berapa bisa pakai talang bisa pakai paralon bang talang yang kotak itu bisa pakai paralon bisa pakai itu bisa pakai itu ya cuma itu rawan bocor kita dulu pernah pakai itu ini sisi pengairannya sentral sentral kita ada di situ bang nanti saya lihat begitu sekarang dibuka dia akan terus mengalir akhirnya ya ini ada yang satu besar nih bang wah ini nih unggul banget tuh gede banget tuh ini nih ini harganya udah 72 ribu segitu tuh Kang Ades ngiramnya sehari berapa kali sih hidroponik ini kalau ini kan terus ngalir dia oh akan terus ngalir iya jadi gini kita kerjasama dengan namanya Habibi Garden Habibi Garden ya kita pakai alatnya Habibi Garden Habibi Hidroponic Controller jadi alat ini nih kotaknya nih dari alat ini ke pompa jadi alat ini nanti ngatur nah disini nih kita nanti ngecek nih nutrisinya kurang apa enggak nanti ada yang ngecek nih ada alatnya ada alatnya jadi nutrisi kita masukin nih airnya juga kan berkurang nguap ya nguap sama keseratan tanaman betul jadi alat ini udah otomatis ngisi dari toren ngisi ke tandon ini sama ppm nya sama nutrisinya kalau nutrisi kita masih manual gitu ya nutrisinya secara manual ini emang kalau yang ada udah secara otomatis udah ada sebenarnya udah ada udah ada udah ada kita pun sebenarnya dulu sempet pakai cuma sering error alat jadi mengantisipasi itu kita tiap pagi sama sore itu kita ngecek nutrisi kandungannya kalau dirasa nutrisinya kandungannya kurang kita tambah nutrisi pupuknya segala macam kan kita ngeracik sendiri nih punya racikan sendiri ada racikan sendiri khusus ini Kang ini yang menarik nih tadi Kang Aris ya ini kan namanya Habibi iya apakah emang ciptaannya Bapak Habibi ini hanya nama aja Habibi Garden ini iya salah satu startup IOT Pertanian lah jadi saya sedikit sponsorin ini nih produk orang nih Kang dengan luas seperti ini nih kemarin menampung berapa pohon nih seribu semuanya tertanum kemarin untuk disini seribu dua ratus seribu dua ratus seribu dua ratus dengan masa kita dari menanam merawat semuanya itu hasil produksi kira-kira berapa ton untuk panen yang sebelumnya kita panen di seribu satu koma dua ton satu koma dua ton iya anggap aja satu koma dua ton dikalikan per kilonya dua puluh lima ribu lah ya berarti kan di angka dua puluh lima sampai dua puluh tujuh juta lah ya ya dua puluh tujuh lah gitu dengan asumsinya modal kita kira-kira habis ya tadi dua puluh tujuh juta berarti benihnya aja udah tiga juta tiga juta iya kemudian kita ada pekerja harian ada tim manajemen kebun gitu nah sama ya itu pupuk sama nutrisi sama pesticidanya kan ya gitu berapa persen tuh kita dapat marginnya untuk di angka margin kita masih dapat sekitar 20 persenan sih bang 20 persenan ya iya 20 persen masih dapat dengan masa kerja kita sekitar 70 hari ya tiga bulan iya tiga bulan iya lu pada ketariknya tuh untuk mengbudidayakan dengan lonsagam ini yang sama sekarang tuh permintaannya lagi tinggi banget ya iya betul kalau untuk di supermarket ini lagi lumayan laku bang karena yang udah ngerasain nih mungkin kalau orang yang belum pernah ngeliat kan ah mananya kecil tapi kalau udah dia sekali ngerasain manisnya saya jamin ketagihan gitu ya ini Kang Aris sebelum kita berpisah dan bertutup saya pengen nanya nih Kang Aris iya apa sih yang membuat Kang Aris itu terjun ke dunia pertanian dan khususnya melon hidroponik ini kalau ceritanya sih sebenarnya agak panjang ya bang ya cuma saya singkat aja ya itu tadi bang saya ngerasa hati dan perasaan saya nih sudah sangat cocok di dunia perkebunan khususnya di pertanian hidroponik melon ini sama tomat juga ya gitu oh ada tomat juga disini ya ada tomat beef di bawah kapan-kapan nih kita ketemu lagi untuk membahas tomatnya ya boleh-boleh silahkan mampir ada kalimat apa untuk para milenial yang mau terjun ke dunia pertanian pesan moral dari Kang Aris yang sudah sukses seperti ini jadi gini untuk milenial ataupun genzi ya makin kesini kan makin melandai untuk usia-usia produktif yang mau terjun di pertanian kalau bukan kita siapa lagi yang melanjutkan dunia pertanian ini dan perkebunan ya maksud saya adalah dengan adanya potensi dan peluang tersebut kenapa gak kita yang garap gitu ya nah makanya ada potensi besar di pertanian maupun di perkebunan ya harusnya itu bisa menjadi sebuah potensi buat teman-teman semua disini untuk melihat itu sebagai kedepannya ya potensi mengambil keuntungan gitu bang wah keren banget makasih banyak Kang Riz ya sukses dengan kebun rasanya dan ini sudah menjadi contoh buat kita insya Allah nanti suatu hari kita bisa-bisa ngembangin biliknya sendiri dong insya Allah karena kita terlalu mahal juga modal 3 juta itu ya ya kita ngerasain sekali itu bang udah gitu bukan hanya mahal tapi kita itu suka gak kebagian itu juga antri beli itu udah mahal kita PO dulu ini mudah-mudahan aja pemerintah bisa cepat turun tangan nih ada hal seperti ini karena negara kita adalah negara subur negara makmur kenapa petaninya kian tergusur betul sekali kak Aris bagus banget kuatnya abang-abangan gue ada dan gue terus semangat menjadi petani milenial jadi petani milenial no buffer no minder jadilah miliarder jangan lupa subscribe like share and comment channel youtube Abang Nabi Assalamualaikum Assalamualaikum A bulkhead abang-abang-abang-abang-abang balik panik de Terima kasih.